Intro Ada yang suka makan buah jeruk? Kalau lihat ribunya pohon jeruk ini, pasti rasanya pengen petik dan langsung makan buahnya, yoh. Kebun jeruk ini berada di desa perbuluan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Disa Dairi memang terletak di dataran tinggi, jadi cocok ditanam tanaman buah serta sayuran. Ini yang namanya buah jeruk beras tagi lor, jenisnya siamadu. Kenapa ada embel-embel madu? Soalnya punya cita rasa manis seperti madu. Jeruk siamadu bisa dipanen dua kali dalam setahun, sekitar bulan Januari dan bulan Agustus. Kak, ini jeruk besnya digimanain, Kak? Itu jeruknya dikupas dulu, terus kulitnya dipotong-potong kecil ya. Oh, iya, Kak. Jeruk yang kupanen, selain akan diolah di pasar, juga mau diolah jadi kue lor. Oleh Kak Putri dan Kak Tuani, mau diolah jadi kue bika lor. Bukan dari daging buah atau perasaan air jeruk, tapi dari kulit jeruknya lor. Unik toh? Ojo lali, tambahkan gula dan garam untuk mengurangi rasa gedir dan pahit yang kerap muncul saat memakan jeruk. Kalau teksturnya sudah lunak begini, pandan ini sudah bisa diangkat lor. Kak Putri dan Kak Tuani sudah mulai membuat adonan tuh. Telur, gula, tepung tapioca, dan juga santan sudah disiapkan. Jangan lupa, bahan pengembang, dan juga vanili, supaya aroma kue bikin harum. Kulit jeruk yang sudah disiapkan tadi, dimasukkan di paling akhir. Seperti biasa lor, aku sukanya makan yang berwarna. Kalau tampilannya menarik, selera makanku bakal semakin bertambah. Makan nih, aku minta Kak Putri untuk menambahkan warna makanan. Ini alat untuk mematangkan adonannya lor. Beli di pasar juga ada kok. Gak butuh waktu lama, sekitar 15 menit juga sudah mateng. Tapi sebelum kue mateng, beri selai jeruk sebagai toppingnya. Bika kulit jeruknya sudah matang sempurna. Siap disajikan lor. Ayo, Pak. Ayo, dicicipit, ya. Ayo, coba, Pak. Lor, pas digigit, langsung lumer. Selai jeruk di mulutku. Saat digunya, muncul sedikit rasa getir dari kulit jeruk. Tapi ya, gak apa-apa. Ini malah membuat kue bika kulit jeruk ini semakin nikmat. Pokoknya lor, wenae, pol. Yang penasaran sama rasanya, wajib bikin dan ikuti resep dari aku. Mantep lor. Lor, aku lagi di rumah potong hewan nih. Selain mau bantu potong sapi, ada tujuan lainnya. Aku mau ambil isi lambung sapi, lor. Buat diolah jadi makanan. Di tanah Karoiki, lambung sapi biasa diolah jadi makanan. Nama makanannya, pagit-pagit. Sebagai hewan memamah biak, rumput yang dimakan sapi akan masuk ke lambung lalu akan kembali ke mulut untuk dikunyah. Selanjutnya, rumput masuk ke lambungnya lagi. Nah, rumput yang berada di lambung terakhir inilah yang menjadi bahan utama membuat pagit-pagit. Kak, ini pagit-pagitnya, Kak? Iya, dok. Kosarin dulu. Aku mau kirim rumput dulu. Oh, ya, Kak. Rumput dari lambung sapi sudah di tangan. Waktunya membantu Kak Wika membuat pagit-pagit. Pertama, aku harus siram dengan air panas, lalu nanti disaring. Cara ini mirip kayak bikin santan kelapa, lor. Dahulu, masyarakat Karo biasa masak pagit-pagit untuk acara besar, seperti pesa hari menanam padi. Tapi, sekarang mengkonsumsi pagit-pagit bisa setiap hari. Nggak perlu nunggu waktu tertentu. Aku dapat info dari masyarakat di sini kalau pagit-pagit adalah makanan favorit di Tanah Karo. Katanya kalau di sebuah pesta tidak menyajikan pagit-pagit, pesta tersebut akan sepi pengunjungnya, lor. Di dapur, Kak Wika sudah mulai menyiapkan bumbunya, lor. Bumbunya banyak. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, dan juga andaliman. Semua bahan bakal diulek sampai halus. Oh iyo, butuh juga daging sapi yang dipotong dadu. Air perasaan isi lambung sapi sudah siap direbus, lor. Saat perebusan, jangan ditinggal, yoh. Harus diawasi, lor. Puih yang muncul ini harus dibuang, soalnya bisa mengerak dan bikin masakan nggak enak. Ini seperti lagi membuat kal dulur. Masukkan daging sapi dan masak sampai dagingnya empuk. Aku punya tips biar daging lebih cepat empuk. Aku biasa masukin sendok ke dalam periuk. Sendok ini penghantar panas yang baik, lor. Api yang berasal hanya dari bawah periuk, panasnya nggak akan merata. Kalau ada sendok di dalam periuk, jadinya akan ada dua penghasil panas. Daging pun jadi lebih cepat empuknya. Lanjut, masukkan bumbu halus. Supaya lebih harum, aku tambahkan serai. Dipotong-potong seperti ini, yoh. Aroma khas pakit-pakit langsung tercium, menusuk-nusuk hidung, kulur. Oh iyo, nama pakit-pakit itu berasal dari bahasa patak yang artinya pahit-pahit. Karena daun ubi yang ditambahkan dalam masakan ini terasa pahit di lidah. Masak pakit-pakit ini kurang lebih empat jam lamanya. Biar bumbu dan air perasan isi lambung sapinya meresap sempurna ke dalam daging sapi, lor. Aku dengar, tidak semua orang bisa membuat pakit-pakit kastanakaro ini, lor. Wah, semoga pakit-pakit buatanku dan Kak Wika gak gagal, yoh. Soal, mau dimakan bareng-bareng sama warga di sini, lor. Masakan istimewa kastanakaro berbandasar isi lambung sapi sudah jadi, lor. Ayo, siapa yang berani makan pagit-pagit? Aku jelas berani wong aku yang masak, kok. Hehehe. Rasa pahit dari daun upi ditambah kuah pakit-pakit yang gurih dan kaya akan rasa rempah menambah kesempurnaan rasa. Kalau aku sih, yes. Hehehe. Hehehe.